Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Finky Suhandi Putri. Ketua Umum TPPKK Triti Tokarnavian menerima bantuan 3.500 paket sembako dari pihak swasta, diantaranya Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Gimni, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Protelindo, dan Astra Daihatsu di kantor Nidjen Bina Pemerintahan Desa, Rabu 28 April 2021. Triti Tokarnavian menyebut, bantuan ini akan diserahkan kepada pengguna posyandu yang bertepatan pada hari posyandu nasional yang diperingati 29 April. Penyerahan bantuan paket sembako ini dilaksanakan di kantor Gimjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan disaksikan langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku pembina TPPKK. Adapun 3.500 paket sembako tergiri dari 3.500 liter minyak goreng, 571 susu, serta biskuit bagi ibu hamil. Bantuan ini akan dibagikan kepada pengguna posyandu yakni ibu hamil, bayi di bawah 5 tahun atau balita, dan orang lanjut usia, lansia. Menurut Ri, bantuan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menurunkan angka stunting dengan memudahkan akses terhadap makanan bergesi dan sehat. Rekan-rekan media, Alhamdulillah pagi ini kami dari tim penggerak PKK sudah melaksanakan penerimaan bantuan dari mitra kami yaitu dari pihak gabungan industri minyak nabati Indonesia, juga dari PT Protelindo, dan juga dari PT Daihat Suastra. Kami telah menerima beberapa bahan makanan yang nantinya akan kami salurkan kepada para pengguna posyandu, karena juga ini menyangkut hari posyandu juga berbarangan dengan hari Ido Fitri, di mana penyaluran ini terdiri dari juga penyaluran bahan makanan yang bersifat cuma-cuma, dan juga ada pasar murahnya. Nilai dari pasar murah itu secara keseluruhan itu Rp150.000, tapi kami hargai hanya Rp40.000 saja. Bantuan ini sangat berguna bagi kami, tidak hanya untuk pasar murah, tapi juga untuk bencana NTT, yaitu berupa susu ibu hamil dan juga makanan tambahan kepada anak-anak balita. Bantuan sangat berguna ini adalah salah satunya untuk membantu program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, agar akses kepada makanan bergizi dan makanan sehat bisa diterima oleh para ibu hamil, anak-anak, dan juga bantuan kepada para lansia. Mudah-mudahan kerjasama kami ini bisa berguna tidak hanya hari ini, tapi bisa berlanjut untuk jangka yang lebih panjang dan lebih luas secara nasional. Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengucapkan terima kasih atas penyerahan bantuan 3.500 paket sembako. Mendagri menyebut pemberian paket sembako sangat penting dan mempunyai nilai tersendiri guna membantu terhadap sesama di masa pandemi COVID-19. Meskipun acaranya dari kita lihat sederhana, tapi bagi saya ini sangat penting dan monumental. Sederhana karena memang kita mengikuti protokol kesehatannya, jadi mulai terbatas. Tapi acara penyerahan dukungan dari tiga pihak swasta kepada PKK ini memberikan nilai yang tersendiri. Yang pertama adalah gerakan PKK ini berjalan dan bergerak. sesuai harapan Bapak Presiden untuk PKK mengintensifkan kegiatannya dalam pemberdayaan keluarga, termasuk masalah penanganan stunting kekerdilan ya karena kurang gizi. kemudian mengintensifkan kegiatan posyandu dan kegiatan-kegiatan lain untuk pemberdayaan keluarga. Karena satuan keluarga adalah satuan komunitas terkecil dan itu bisa dijangkau oleh PKK dalam sistem kehidupan bermasyarakat kita. Nah yang kedua, saya merasa tergugah karena dengan adanya dan terharu dengan adanya sumbangan dari tiga pihak swasta yang hadir pada saat ini. Karena di tengah situasi sulit pandemi, ada masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak keluarga. Bukan hanya keluarga yang kurang mampu, tapi juga akibat pandemi ada yang kemudian mereka kena PKK dan lain-lain ya. Nah ini perlu adanya kegotong royongan. Selain diberikan kepada pengguna posyandu, bantuan ini juga akan disalurkan kepada para korban banjir di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum TPPK berharap bantuan ini bisa berguna dan kerjasama dengan pihak swasta bisa berlanjut untuk jangkau yang lebih panjang. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.